Mendekati low season, okupansi rate atau tingkat hunian rata-rata kawasan Denusa 2 tetap terjaga lebih dari 60%. Pada Agustus 2022, tingkat hunian rata-rata hotel di kawasan Denusa 2 mencapai 63,17%. Relatif stabil terjaga setelah musim libur Juni dan Juli 2022 yang mencapai 60,10% dan 65,37%. Tingkat hunian pada Agustus ini juga tumbuh sebesar lebih dari 1000% dari tingkat hunian rata-rata pada periode Agustus 2021 yang tercatat hanya 5,19%. Dari 19 hotel yang beroperasi di Denusa 2, 9 atau 47% hotel mencatat tingkat hunian di atas 60%. Kunjungan wisatawan pada Agustus 2022 didominasi oleh wisatawan mancanegara tumbuh 805% menjadi 62,801 orang dari 6,935 orang pada Agustus 2021. Daerah tujuan wisata Waterblow Peninsula yang merupakan salah satu spot wisata alam di Denusa 2 pada bulan Agustus mencatatkan kunjungan wisatawan mencapai 5,800 orang. Direktur utama ITDC Ari Respati mengatakan tingkat hunian rata-rata bulan Agustus yang mencapai angka 63,17% merupakan hal yang sangat baik. Mengingat Agustus ini adalah masa peralihan ke low session dan biasanya kunjungan wisatawan mulai menurun. Ini menunjukkan tingkat kunjungan ke Bali khususnya Denusa 2 sudah mulai menunjukkan angka yang cukup stabil. Selama 3 bulan terakhir Denusa 2 telah berhasil mencatat tingkat hunian rata-rata di atas 60% yang didorong oleh peningkatan frekuensi penyelenggaran pertemuan tingkat nasional dan internasional serta kegiatan ke pariwisataan lainnya di Bali dan khususnya di kawasan Denusa 2. Sugiyadnana Denpols melaporkan.